Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi. Diberikan soal, epicentrum adalah A. Titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas titik pusat gempa B. Sumber gempa C. Pengukur gempa D. Penyebaran gelombang akibat gempa Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali tentang gempa bumi. Apa ya Sobat Brandly gempa bumi itu? Mendengar kata gempa bumi tentu sudah tidak asing lagi bagi Sobat Brandly ya. Gempa bumi merupakan kejadian alam yang bersifat merusak berupa bergetarnya permukaan bumi. Itulah pengertian dari gempa bumi. Nah, untuk menjawab apa itu epicentrum, kakak akan mengilustrasikan tentang bagian-bagian yang terdapat saat terjadinya gempa bumi. Apa saja ya Sobat Brandly? Yang pertama adalah hiposentrum. Lalu, berikutnya adalah epicentrum. Lalu, ini merupakan retakan. Sedangkan garis-garis yang berwarna putih merupakan gelombang seismik. Lalu, apa ya Sobat Brandly? Perbedaan antara hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum merupakan sumber gempa. Ya, ingat-ingat ya Sobat Brandly. Jadi sumber gempa yang menyebabkan gempa yang berada di bawah tanah. Itulah hiposentrum. Sedangkan epicentrum yaitu titik di permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Itulah perbedaan antara hiposentrum dan epicentrum. Sekarang, mari kita tentukan jawaban yang benar. Jadi, epicentrum adalah jawaban yang benar yaitu A. Titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas titik pusat gempa. B. Salah karena sumber gempa adalah hiposentrum. C. Pengukur gempa salah karena pengukur gempa adalah seismograf. D. Penyebaran gelombang akibat gempa salah karena merupakan gelombang seismik. Oke, selamat belajar Sobat Brandly. Salam edukasi. Salam edukasi.